Puluhan warga di Kampung Kebon Manggu Desa Ciharasyas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur diduga mengalami keracunan masal. Puluhan warga tersebut mengalami gejala keracunan makanan, yaitu pusing, mual, dan muntaber setelah menyantap hidangan usai acara perayaan Hari Besar Islam, PHB, Minggu, 1 Oktober 2023. Berdasarkan informasi yang didapat tribunjabar.id, saat ini puluhan warga yang mengalami diduga mengalami keracunan makanan tengah menjalani rawatan di Puskesmas Cilaku dan RSUD Cianjur. Selmi Shaiful, keluarga korban mengatakan, puluhan warga yang mengalami gejala pusing, mual, dan muntaber tersebut usai menyantap hidangan dalam kegiatan PHB. Dalam kegiatan maulid nabi itu banyak dihadiri orang, mulai dari anak sekolah dan warga sekitar, katanya saat pada tribunjabar.id. Setelah mengikuti kegiatan acara maulid nabi, lanjut dia, panitia penyelenggara langsung membagikan nasi kotak berisi bihun dan telur. Nasi kotak itu langsung disantap warga yang hadir. Tidak lama setelah itu, beberapa orang mulai mengalami gejala pusing, mual, dan muntaber. Bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Jumlah warga yang mengalami gejala itu pun terus bertambah jumlah mencapai puluhan, kata dia. Menurutnya, puluhan warga yang mengalami gejala pusing, mual, dan muntaber tersebut langsung dibawa ke puskes Mas Cilaku dan di lokasi masjid serta RSUD Cianjur. Hingga malam ini puluhan warga masih menjalani perawatan dan pengobatan dan langsung ditangani tim medis dari Dinas Kesehatan, Dinkes, Cianjur, kata dia. Sementara itu, Humas RSUD Cianjur Asep Hilman mengatakan ada satu orang warga yang mengalami keracunan tengah menjalani perawatan di IGDR Sub Cianjur. Korban yang mengalami keracunan yang ditangani di RSUD Cianjur ada satu, dan saat ini masih menjalani perawatan oleh tim medis, ucapnya. Terima kasih telah menonton!